Meskipun sekolah menengah dan perguruan tinggi sangat bagus dalam mengerjakan banyak keterampilan yang berharga, mereka tidak mengajarkan banyak aspek yang diperlukan untuk berhasil dan berkembang dalam hidup. Dan beberapa keterampilan ini penting untuk dimiliki. Dalam video ini, kami telah mengumpulkan hal-hal terpenting yang perlu dipelajari setiap orang untuk menjalani hubungan dan karir, serta menjadi individu yang utuh dan sukses. Nomor 1. Cara berpikir Kamu memiliki banyak tugas dan tanggung jawab dalam hidup, dan keputusan yang kamu buat memiliki konsekuensi serius, beberapa langsung dan beberapa tertunda, dan itu mempengaruhi tidak hanya kamu, tetapi juga orang lain. Membuat pilihan yang tepat secara harfiah dapat berarti membedakan antara kebahagiaan dan penyesalan, kesuksesan dan kegagalan, dan sebagainya. Kamu perlu dilengkapi dengan kemampuan untuk memikirkan skenario dan situasi yang pasti yang muncul dalam hidup. Nomor 2. Keterampilan Percakapan Sepanjang hidup kamu, kamu akan menemukan diri kamu dikelilingi oleh orang lain, baik itu keluarga, teman, pasangan, rekan kerja, atau watasan kamu. Semua interaksi kamu akan membutuhkan norma sosial tertentu, seperti saling menghormati dan memberi dan menerima. Generasi muda saat ini lebih terbiasa berkomunikasi kebanyakan melalui pesan teks, email, dan media sosial. Dengan jenis komunikasi yang relatif baru ini, keterampilan komunikasi pribadi mereka cenderung tertinggal. Ini terkadang dapat mengakibatkan isolasi sosial dan tidak belajar dari pengalaman dan kesalahan orang lain. Kurangnya keterampilan komunikasi yang tepat bisa menyesakkan dalam berbagai cara dan bahkan menjadi penghalang untuk karir dan hubungan yang bermanfaat. Mengetahui kapan harus berbicara, kapan harus mendengarkan, dan bagaimana berhubungan dengan orang lain adalah keterampilan yang berharga, yang penting di tempat kerja dan dalam hubungan. Nomor 3. Cara Menangani Uang Menangani uang secara bertanggung jawab adalah hal yang sangat penting untuk dipelajari, dan semakin cepat kamu belajar, semakin baik. Jika kamu belajar bisnis, akutansi, atau keuangan, kamu akan belajar tentang prosedur, pengaturan pembiayaan, dan struktur bisnis. Tetapi, kamu tidak akan belajar banyak tentang keuangan pribadi, investasi, dan tabungan. Kalian berharga lainnya yang tidak diajarkan di sekolah adalah bagaimana membangun dan mempertahankan kredit yang baik. Dan jika kamu ingin membeli rumah atau mobil, kamu memerlukan kredit yang bagus. Kalau tidak, kamu harus memiliki uang tunai dan membeli langsung. Meski begitu, banyak orang tidak tahu bagaimana bunga dihitung, berapa suku bunga yang baik, bagaimana skor kredit kamu terpengaruh, dan bagaimana perhitungan minimumnya. Nomor 4, Hubungan dan Keluarga Berada dalam suatu hubungan, memiliki keluarga, dan membesarkan anak-anak, semuanya adalah kerja keras. Jangan salah paham, saya tidak mengatakan ini hal yang buruk. Sebenarnya, itu semua hal yang hebat. Tetapi, mempertahankan pernikahan selama beberapa dekade adalah kerja keras. Itu membutuhkan pengertian, rasa hormat, konsekuensi kuat yang dibangun dari waktu ke waktu, dedikasi, dan banyak faktor lainnya. Dan, ya, tidak semua orang cocok untuk itu. Tetapi, mereka tidak mengajari kamu apapun tentang itu di sekolah. Tidak mungkin siapapun yang membesarkan anak akan memberitahu kamu bahwa semuanya berjalan lancar. Sebagian besar akan memberitahu kamu bahwa seluruh pengalaman adalah proses pembelajaran. Dan, ada begitu banyak yang harus dipelajari yang tidak mereka ketahui sebelum memiliki anak. Nomor 5, Sopan Santun Sepertinya, Sopan Santun telah mengalami penurunan yang stabil dari waktu ke waktu. Tetapi, memilikinya akan sangat diperlukan dalam masyarakat yang beradab. Menggunakannya dengan benar membuat kesan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar kamu. Baik itu teman, keluarga, guru, bos, kenalan, atau orang asing. Itu juga membantu kamu lebih terhormat. Selain Sopan Santun, kebaikan dan rasa hormat untuk semua orang yang kamu temui juga penting. Jika kamu berpergian, kamu harus belajar tentang kebiasaan dan tata kerama masyarakat itu. Jika tidak, kamu mungkin dianggap tidak sopan dan kamu bahkan dapat menyinggung orang lain dengan tindakan atau kekurangan kamu. Nomor 6, Mencari Pekerjaan Tujuan pendidikan ada dua. Pertama, Mencerdaskan Menjadikan peserta didik lebih berilmu Dan kedua, Mempersiapkan mereka memasuki dunia kerja Mencari pekerjaan akan sangat penting untuk menghidupi diri sendiri dan mungkin keluarga. Namun sayangnya, banyak orang tidak tahu bagaimana cara mencari pekerjaan. Mereka tidak tahu cara menulis resum yang layak, dari mana harus mulai mencari pekerjaan atau apa yang dicari pemberi kerja. Nomor 7, Rumah dan Mobil Bagi kebanyakan orang, dua pembelian termahal yang akan mereka lakukan adalah rumah dan mobil. Tentu saja, kamu mungkin akan mengganti mobil kamu beberapa kali dalam hidup kamu, tetapi membelinya masih merupakan pengeluaran yang besar. Kedua pembelian ini melibatkan proses ekstensif, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang yang keluar dari sekolah. Kamu perlu belajar tentang membeli dan menyewa, dan mencari tahu apa yang terbaik untuk kamu. Maka, kamu harus berurusan dengan penjual yang keras kepala dan biasanya tidak peduli dengan apa yang terbaik untuk kamu. Mereka hanya peduli pada intinya, yaitu memisahkan sebanyak mungkin uang dari kamu. Kemudian setelah kamu memiliki mobil tersebut, kamu juga memerlukan asuransi yang baik. Dan ada beberapa hal yang harus kamu ketahui untuk perawatan yang tepat. Ini hampir sama saat membeli dan menjual rumah. Waktu, negosiasi harga, proses, persetujuan, uang muka, berurusan dengan agen, dan lain-lain. Dan kemudian pemeliharaan rumah juga. Nomor 8. Belajar dari kegagalan Ada kesalahpahaman bahwa kegagalan berarti kamu kalah dalam hidup. Ini tidak bisa jauh dari kebenaran. Tidak apa-apa untuk gagal. Kegagalan adalah guru kehidupan yang hebat. Itu mengajarkan kerendahan hati dan bagaimana memperbaiki tindakan kamu. Kegagalan membuat kamu lebih tangguh dan lebih mampu menafigasi pasang surut kehidupan yang tak terhindarkan. Ini membantu kamu menjaga sudut pandang dunia yang realistis. Ketakutan akan risiko adalah cara pasti untuk menghambat perkembangan pribadi. Dan ketika orang menyadari bahwa kegagalan sebenarnya adalah bagian dari kesuksesan, mereka memiliki terobosan. Nomor 9. Manajemen waktu Manajemen waktu sangat penting dan kebanyakan orang secara drastis meremehkan pentingnya. Namun, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa setiap saat dalam hidup kamu harus dihabiskan untuk bekerja. Waktu yang kamu habiskan untuk aktivitas santai, hobi, pengembangan diri, dan terutama waktu keluarga sangat penting untuk menjadi orang yang sehat dan bahagia. Juga harus ada jam-jam tertentu dalam sehari yang didedikasikan untuk tujuan hidup kamu. Mengelola waktu secara efektif membuat kamu disiplin diri dan fokus pada tugas-tugas kamu. Sayangnya, kebanyakan orang mengatur waktu dengan tidak efektif. Nomor 10. Keterampilan bertahan hidup Kecelakaan dapat terjadi kapan saja, jadi pengetahuan tangga pertama sangatlah penting. Tidak hanya untuk kepentingan kamu, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kamu. Setiap orang harus mempelajari keterampilan penting seperti pertolongan pertama, membuat api, berenang, membaca kompas, menafigasi peta, dan mengganti ban mobil. Dan itu hanya beberapa di antaranya. Mempelajari bela diri juga bisa menjadi keterampilan yang berharga dalam melindungi diri sendiri, seandainya kamu menjadi korban serangan. Sementara banyak sekolah mengajarkan beberapa keterampilan ini sampai taraf tertentu, itu bukan bagian universal dari kurikulum. Mempelajari semua hal ini sejak dini tidak hanya bermanfaat, tetapi juga harus menjadi keharusan. Kamu tidak hanya menjadi lebih pintar, kamu juga menjadi orang yang lebih baik. Sekian video kali ini, bagian untuk kalian semua, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.